Hai hai semuanya jadi kan gabut banget ya nggak bisa kemana-mana mendingan aku gabutnya berpeda aja jadi aku mau kasih tahu kalian kalau kalian mau tahu aku kan kemarin abis ke bazar buku gitu terus aku pengen tunjukin buku-buku apa aja yang aku beli dan yang pertama ini spesial banget karena ini tuh postcard itu coloring postcard biasanya aku tuh suka banget mewarnai dan bisa di buku seperti ini ini tuh buku yang relief stress gitu loh karena kita kan jadi fokus nih kayak gini hasilnya contohnya ya terus kayak gini nah kalau itu spesial karena ini postcard jadi selain kita bisa mengwarnai terus kita bisa tulis juga buat dikasih temen atau ya mau nulis-nulis sendiri juga nggak papa terus yang kedua ada ini emang random banget sih gue juga ngerti kenapa gue beli ini tapi semoga ini berguna adalah membaca pikiran orang lain dengan eh membaca pikiran orang lain segampang membaca buku dan itu harganya mudah banget kemarin tuh kayak cuman 13.000 kayak shock gitu kan jadi ya udah semoga berguna sih dan ini kayak nggak terlalu tebel jadi bisa dibaca dengan cepat nah yang kedua ada yang ya buku yang kedua buku yang kedua itu adalah belajar kosa kata bahasa Inggris melalui puisi karena menurut aku aku belajar bahasa Inggris kan awal TV series atau nonton film atau dengerin lagu cuman biasanya itu kan bahasa atau kosa kata sehari-hari gitu kan jadi aku ngerasa kosa kata yang aku kuasain itu masih terbatas banget jadi ini semoga berguna banget untuk aku yang ingin dan menguasai bahasa asing dan harganya juga murah banget sih cuman 20ribuan gitu terus aku beli ini novel bahasa Inggris ini juga harganya murah banget saya juga nggak tahu ini isinya apa cuman kayaknya tertarik sih dari sinopsisnya menarik maksudnya jadi ya sudah kita beli saja judulnya A Separate Miss Terus karena aku tante yang baik aku piliin buku buat keponakan-keponakan aku buat Mas Jendra dan kakak Kais karena mereka tuh suka banget baca buku terus kalau Jendra tuh kan lagi les bahasa Inggris jadi aku beli buku bahasa Inggris buat dia sama buat Kais ini buku bacaan untuk berita sebenarnya mungkin ini buat didongengin gitu cuman Kak Kais juga sudah belajar baca dan kata-katanya juga gampang sih kayak buat anak-anak baca dan yang terakhir ada aku kesana tuh emang sangat Rahel lihat banget buat beli buku untuk self-improvement gitu dan aku membeli satu buku ini judulnya adalah pertolongan pertama pada emosi Anda Kenapa sih aku beli buku ini jadi tuh kita dalam hidup kan sering banget ya ngalamin ngalamin sakit hati emosi yang nggak bisa kita kontrol gitu dan pasti tuh nggak enak banget kan ngalamin penolakan kesepian ngerasa bersalah terus ada sini ada kayak kegagalan ngerasa rendah diri dan hal-hal tersebut itu bakal terus ada dan nggak akan bisa kita hindari gitu tapi di buku itu dijelasin kenapa perasaan itu bisa muncul terus kalau misalnya ditumpuk-tumpuk itu bakal jadi seperti apa terus dikasih tahu juga yang paling penting itu hal-hal preventif yang bisa kita lakukan kalau misalnya terjadi seperti itu terus obat-obat perasaan apa yang bisa kita terapin kalau kita ngalamin perasaan seperti itu karena juga sebenarnya aku orangnya benci banget penolakan tapi penolakan itu nggak bisa dihindari jadi jadi ya aku harap semoga buku ini berguna sih dan aku baru baca bab satunya dan emang bagus sih isinya jadi semoga kalian suka ya sama kegabutan aku ini jadi mau kayak narsis gitu ya tapi nggak apa-apa lah suka kan kalau misalnya kalian tertarik gitu misalnya aku udah baca bukunya kayak kalian pengen di-review dong bukunya kalian komen aja oke ya 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 ya